Sebanyak 35 sekolah di tingkat SD hingga SMP di Kabupaten Takalar telah memulai sekolah tatap muka pada Oktober 2021. Sekolah tatap muka dimulai setelah Tim Public Safety Center atau PSC 129 Satgas COVID-19 beserta instansi terkait telah memverifikasi beberapa sekolah di Kabupaten Takalar. Ketua PSC 119 Satgas COVID-19 Kabupaten Takalar Mahardi mengatakan mengacu pada surat keputusan 4 Menteri hasil verifikasi terhadap beberapa minggu berjalan rekomendasi 35 sekolah dari Satgas COVID-19 telah diizinkan untuk bersekolah tatap muka. Ketua PSC 119 Kabupaten Takalar mengungkapkan beberapa aturan setiap sekolah agar dapat melaksanakan sekolah tatap muka. Pembelajaran tatap muka atau PTM dilaksanakan kata Kadis merujuk kepada SK 4 Menteri tentang panduan pembelajaran di masa pandemi coronavirus disease atau COVID-19. Kadis menambahkan alasan pemerintahan Kabupaten Takalar melalui dinas pendidikan melaksanakan PTM dengan ketat karena ingin melihat anak-anak di rumah tidak jenuh. PTM terbatas, dinas pendidikan akan terus mengontrol sehingga tidak terjadi peningkatan kasus COVID-19 ketika terlaksananya sekolah tatap muka. Sekolah tatap muka ini akan berlangsung dengan sistem pembelajaran yang didesain agar tidak terjadi penumpukan siswa di sekolah dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Contohnya, kelas 1 dan 2 akan belajar tatap muka, kemudian kelas 3 dan 4 masuk di jam berikutnya. Sehingga jam belajar siswa hanya berlangsung selama 2 jam. Selain memenuhi kebutuhan pendidikan secara offline para siswa, langkah ini juga diambil pemerintah sebagai upaya untuk memperkuat UMKM yang hampir 2 tahun ini tertatih bertahan di tengah pandemi. PTM menilai bahwa di masa pandemi ini tidak membuat masyarakat menyerah, tetapi harus disikapi dengan melakukan kegiatan variasi tanpa melanggar protokol kesehatan. Seperti di SDN nomor 49 Panjojo yang merupakan salah satu sekolah yang mulai menerapkan sistem pembelajaran tatap muka. Di sini dapat kita lihat salah satu fasilitas pencegahan virus COVID-19 yaitu air keran atau tempat untuk mencuci tangan bagi para guru dan siswa. Jadi sebelum mereka memasuki kelas, mereka diwajibkan untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Baik pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang narasumber yaitu salah satu guru dari SDN nomor 49 Panjojo. Baik, atas nama Ibu siapa? Ya, Ibu Irma. Baik Ibu, apakah pembelajaran secara tatap muka seperti ini berlangsung efektif di masa pandemi sekarang? Ya, saya rasa ini cukup efektif dibandingkan dengan belajar daring. Baik, apa kendala yang bisa dirasakan ketika memulai pembelajaran tatap muka? Saya rasa kendalanya tidak ada karena mereka sudah lama memimpikan untuk belajar secara offline. Pemirsa, demikian yang bisa saya laporkan. Saya Safira Dulkia dari SDN nomor 49 Panjojo melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!